Hei dek, kita ready nonton? Syukur Syukur Gak boleh video mami Hai papa Marah-marah di sosial media kali ini Bunga Jainel kesal kepada para netizen Yang selalu nyinyir terhadap dirinya Terkait Bunga Jainel menikah dengan Sandeep Singh Bahkan terkait agama Bunga Jainel Dan kini, gara-gara Bunga Jainel bikin TikTok Masalah suami gak boleh dikenali sama sahabat Namun banyak orang yang menyebutkan itu kisah hidup Bunga Jainel Sontak saja Bunga Jainel membantahnya Namun tetap, komentar-komentar nyinyir datang kepada Bunga Jainel Yang selalu serba salah di mata netizen Karena pindah keyakinan Dan menikah dengan lelaki tua namun kaya Menurut Bunga Jainel Semenjak dirinya mengakui pernikahannya dengan Sandeep Singh Selalu mendapat komentar-komentar nyinyir dari netizen Gue bingungnya sama netizen TikTok ya Jadi kemarin tuh, gue kan bikin video Lagi joget-coget tuh gue kan Terus gue tulis tuh kalimatnya Judulnya tuh intinya adalah Baik-baik kita kenalin laki kita sama temen deket nih Takut digebet, tikung Tapi kenapa yang komen pada bilang Gue lagi menceritakan kisah hidup gue ya Gue insecure katanya Di awal tak peduli dengan komentar-komentar netizen Bunga Jainel selalu pamerkan kebahagiaan bersama sang suami Sandeep Singh Dan tak pernah membahas masalah kepindahan agamanya menjadi seorang Hindu Bunga Jainel menyebutkan lama-lama dirinya kesal Hingga pada akhirnya Bunga Jainel selalu membalas komentar-komentarnya nyinyir netizen Apalagi membawa-bawa nama anak Membawa-bawa suami Bunga Jainel tak suka Komentar-komentar Bunga Jainel pun pedas pada para netizen Yang menyebutkan Bunga Jainel pindah keyakinan demi harta Dan menikah dengan lelaki tua demi harta Bunga Jainel Bersambungan Terima kasih telah menonton!